Halo everyone, here's me again Anies Welcome back to my channel Kali ini aku seneng deh temen-temen Karena alhamdulillah Aku hari ini akhirnya jadi juga Bikin video untuk kamu semua Dan aku pengen nge-review Eye cream yang aku seneng banget Pake dan aku rasa ini efektif Banget sih untuk di bawah mata aku Kalo misalnya kamu liat, ini aku lagi Gak pake makeup sama sekali, gak pake Alis juga, gak pake Produk yang ada di muka aku Jadi ini bener-bener kayak kulit aku Asli ya, tanpa Filter, anything Dan cuma lipstick aja Aku pengen disini Bilangin ke kamu bahwa Sebetulnya yang kamu liat Di social media itu Adalah kulit muka Yang memang kali aja Mereka filter Gitu kan, maksudnya Di photoshop juga, jadi kamu jangan Insecure ya, kalo misalkan ngeliat orang Mukanya kayaknya mulus banget Padahal, kalo misalkan kamu Tau sebenernya Kulit aku juga normal Maksudnya sama kayak Kamu semua Punya masalah Ya, dan aku terus Merawatnya Karena aku tau masalah Di kulit aku Kalo misalkan kamu bisa perhatiin Aku tuh punya pori-pori Besar banget Itu karena Waktu SMA Aku pake Krim malam Dan aku gak pernah cuci muka Jadi kayak menyumbat pori-pori Di akhirnya besar Dan sekarang ini aku lagi Consume banget Untuk ngecilin pori-pori aku As in Maksudnya bukan ngecilin Kayak Merawat pori-pori aku Biar dia terlihatnya Last visible aja Gitu temen-temen Dan Dulu tuh aku juga ngerasa Banyak banget Jerawat di jidat Ya Jerawat pasir Di jidat Terus Aku juga berusaha Untuk tau Kondisi kulit aku Jenis kulit aku Sehingga aku pake Skincare yang tepat Nah untuk kali ini Temen-temen Sesuai judulnya Aku pengen sharing Salah satu produk Eye cream Yang menjadi Andalan aku saat ini Dan aku pakenya Setiap hari Gitu Ini adalah Aquel Temen-temen Aquel Namanya ya Aquel Lichors pH Balancing Intensive Eye Cream Jadi Aquel Ini adalah Brand Dari Korea Yang pake Ingredientnya Itu natural Herbal Gitu Jadinya Menurut aku Ini aman banget Untuk kamu Yang kulitnya Sensitive Seperti itu Kalo misalkan Ditanya Punya pengalaman Apa gitu Pribadi Tentang produknya Aquel Brand Aquel Aku udah pernah Cobain Tonernya Temen-temen Jadi tonernya Aquel itu Menurut aku Super Bagus banget Untuk Membersihkan Kulit kita Walaupun kita Udah double cleansing Kayaknya aku udah Sering banget Ngomong ini Ke temen-temen Tapi itulah Adanya Karena memang Toner itu Ngangkat banget Kotoran Tanpa Ninggalin Rasa cekat-cekit Di kulit Kayak perih Gitu Enggak Sama sekali Tapi dia tetep Ngasih Kelembapan Di kulit kita Makanya aku Seneng banget Sama tonernya Aquel Karena aku Udah Puas banget Udah sampe Repurchase Dua kali Tonernya Aku Penasaran Coba Eye creamnya Karena Menurut aku Lickers itu Bagus banget Memangnya Untuk kulit Ingredientsnya Oke banget Jadinya aku Beraniin diri Untuk beli Eye cream Ini Eye cream ini Isinya 30ml Temen-temen Jadi banyak banget Terus dari segi Packagingnya Menurut aku Beda banget Dari yang lain Ini tuh kayak Exclusive Luxury Banget Gitu Dan unik Banget Warnanya juga Aku suka Dipegangnya Juga Enak Dan Kecil Bisa Ditaruh Dimana-mana Nah ini Dan ini Eye creamnya Itu mengandung Peptide Sama Cafein Ya temen-temen Sama Likoris Juga Peptide Peptide Bagus 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 Untuk Mengencangkan Kulit Kita Makanya Ini Kan kita Pakai Di bawah Mata Di bawah Mata Sini Memang Dia Fungsinya Untuk Mengencangkan Di daerah Bawah Mata Kita Sedangkan Kalau Cafein Itu Memang Bagus Untuk Mencerahkan Area Bawah Mata Kita Misalkan Kita Sering Begadang Jadi Mata Pandai Jadi Hitam Kamu Bisa Gunain Eye cream Yang Mengandung Cafein Kalau Misalkan Kamu Penghilangin Kerutan Halus Kamu Bisa Pakai Peptide Jadi Carilah Eye cream Yang Mengandung Peptide Dan Cafein Itu Hero Ingredients Kalau Dari Sebuah Eye cream Nah Ini Karena Tambahannya Likoris Bagus Bagus Bagi Kulit Kita Dan Kita Langsung Aja Teman Teman Ke Tekstur Dari Eye cream Jadi Teksturnya Seperti Ini Warnanya Putih Dan Dia Seperti Lotion Lotion Ini Bukan Tipe Eye cream Yang Kayak Silikon Bukan Terus Ini Bukan Seperti Gel Gel Yang Kerasa Banyakan Air 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 Nggak Sama Sekali Jadi Dia Di Tengah Tengah Ya Masih Kerasa Ada Air Tapi Kerasa Lotion Cream Cream Nya Jadinya Bener-bener Enteng Dan Balance Banget Formula Aku Suka Banget Biasanya Aku Pakai Segini Banyak Jadi Kecil Aja Untuk Satu Bawah Mata Aku Jadi Aku Pakai Kayak Gini Nah Kayak Gini Kayak Diputer Puter Terus Tarik Kayak Gitu Temen-temen Biasanya Sebelah Satunya Lagi Juga Sama Pakainya Kayak Gitu Bagusnya Lagi Dari Eye Cream Ini Karena Formulanya Seperti Ini Ya Temen-temen Kayak Lotion Dan Light Banget Dia Tuh Nggak Berat Banget Di Mata Dan Cepat Banget Menyerap Ke Kulit Jadi Kita Nggak Berasa Pakai Apapun Di Bawah Mata Kita Super Nyaman Banget Di bawah Tidur Terus Yang Aku Lebih Amaze Lagi Dengan Produknya Aquel Yang Eye Cream Ini Dia Tuh Nggak Perih Di Mata Ini Penting Banget Buat Aku Karena Biasanya Tuh Kalau Pakai Krim Yang Pedas Di Mata Bikin Perih Di Mata Besokan Paginya Mata Aku Kayak Berair Kayak Kepedesan Gitu Semaleman Pakai Skincare Tapi Kalau Ini Nggak Sama Sekali Teman Teman Jadi Aman Banget Semaleman Walaupun Kayak Rada-rada Kemasukan Gitu Mata Aku Sama Produk Ini Tapi Tetap Tidak Bikin Mata Aku Berair Atau Pedas Atau Kayak Pengen Nangis Tuh Nggak Sama Sekali Jadinya Enak Banget Dan Ini Aku Udah Pakai Berapa Bulan Ya Kayak Udah Satu Bulanan Gitu Teman Lebih Dan Aku Merasa Hasilnya Di aku Pribadi Dia Itu Bener-bener Memang Mengencangkan Area Bawah Mata Aku Jadinya Aku Seneng Banget Sekali Pakai Ini Itu Aku Ngerasa Emang Dia Ada Efeknya Gitu Jadi Kayak Aku Nggak Buang 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 Beli Skincare Mahal-mahal Gitu Tapi Sebenernya Ini Harganya Rp2,5 Untuk 30ml Itu Banyak Isinya Dan Ini Nggak Habis Kita Pakainya Sedikit Aja Kalau Misalkan Dibandingin Dengan Produk Eye cream Di luar sana Yang isinya Sedikit Tapi Harganya Mahal Gitu Kan Kalau Ini Manga Ini 30ml Isinya Banyak Dan Harganya Cuma 2,5 Dan Abisnya Nggak Akan Sebulan Doang Pasti Lebih Dari Sebulan Makanya Menurut Aku Ini Bagus Banget Untuk Kamu Yang Budgetnya Juga Kayak Aku Gitu Sedikit Anyway Kita Bahas Hasil Dari Pakai Ini Dia Ngencengin Di area Bawah Mata Aku Ngerasa Juga Kalau Aku Pakai Makeup Terus Di bawah Mata Aku Lebih Sedikit Crack Jadi Enak Banget Smooth Di area Bawah Mata Dipakai Makeup Kayaknya Enak Banget Nempel Bisa Cepet Banget Temen Temen Gitu Kamu Cobain Kalau Misalkan Kamu Ngasin Pakai Eye Cream Dan Kerutannya Banyak Terus Kamu Pakai Makeup Biasanya Kayak Banyak Kerutan Dan Bedak Nempel Nempel Di kerutan Gitu Kayak Retak Gitu Ya Tapi Kalau Misalkan Kamu Pakai Ini Bawah Mata Kamu Akan Super Hydrating Ya Jadinya Jadinya Enak Pakai Pakai Biasanya 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 Retak Disini Terus Kayak Gini Tapi Semenjak Aku Pakai Eye Cream Acwell Secara Rajin Setiap Hari Gitu Ya Aku Ngerasa Bawah Mata Aku Kerutannya Sedikit Demi Sedikit Itu Memudar Gitu Jadinya Aku Sangat Happy Banget Pake Ini Dan Ngerasa Rugi Untuk Beli Acwell Eye Cream Ini Kalau Kamu Misalkan Ngerasa Butuh Juga Pake Eye Cream Kayak Pengen Ngencengin Bawah Mata Kamu Bikin Bawah Mata Kamu Lebih Cerah Dan Bikin Bawah Mata Terawat Karena Mata Sering Kali Kita Lewatin Ya Teman Teman Kita Sering Menggosok Gosok Mata Kalau Habis Pake Makeup Mas Kara Tapi Kasian Kalau Misalkan Area Mata Kita Tuh Nggak Dirawat Juga Makanya Menurut Aku Pake Eye Cream Si Penting Banget Gitu Untuk Jangka Panjang Juga Bagus Banget Teman Teman Biar Nggak Kenur C Gitu Jadinya Kesimpulannya Aku Suka Banget Sama Aquell Yang Eye Cream Ini Menurut Aku This is Worth it To Try And Worth it To Buy Harganya Juga Nggak Semahal Itu Kalau Kita Hitung Hitung Ya Oke Itu Aja Teman Teman Dari Aku Thank you So Much Video Apalagi Yang Mau Kamu Tonton Dari Aku Kamu Bisa Tanya Apapun Tentang Skincare Insya Allah Aku Akan Jawab Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Sama Subscribe See you Next Time Bye